Intro Untuk membuat status panjang seperti tadi teman-teman sangat mudah sekali ternyata caranya ya Nah status ini bisa teman-teman pasang lebih dari 30 detik teman-teman Karena memang kalau misalkan di WhatsApp original Status itu dibatasi maksimalnya adalah 30 detik Kalau misalkan lebih itu tidak bisa teman-teman Salah satunya adalah kita harus menggunakan aplikasi tambahan Nah aplikasi tersebut ini teman-teman Oke saya tunjukkan ke teman-teman ya aplikasinya Nah silakan saja teman-teman unduh aplikasi ini nih teman-teman Ini sangat rekomendasi sekali karena saya sudah menggunakannya hampir 3 tahun Dan sangat bagus sekali dalam melakukan pemotongan status Sehingga nantinya akan menjadi satu kesatuan ketika dipasang di status WhatsApp kita Nah sekali lagi ini adalah aplikasinya silakan diunduh dulu aplikasi ini Dan nanti kita coba untuk cara menggunakan aplikasinya untuk memasang status di WhatsApp kita Oke sebagai contoh saya akan memasang video status berapa durasi ya Oke 59 detik nih teman-teman yang ini ya Nanti kita pasang di status WhatsApp kita Nah bagaimana cara menggunakannya Cara menggunakannya adalah seperti ini Kalau misalkan teman-teman sudah mengunduh aplikasi ini Aplikasi yang sudah saya tunjukkan tadi Silakan saja tekan di sini Kemudian silakan tekan di bagian gallery Selanjutnya tekan di bagian gallery kembali Lalu kita klik videonya Nah ini adalah sedang proses plating atau pemotongan video menjadi beberapa bagian Dan nanti akan di Oke maaf ada iklan ya Nah video tadi sudah ter-split atau terpotong menjadi dua bagian teman-teman Jadi langsung saja cara memasangnya Kita klik dulu di bagian video part 1 Karena video tadi terpotong menjadi dua bagian Part 1 dan part 2 Jadi pertama-tama kita klik di bagian Video part pertama Kita share tekan di sini Kemudian tekan di bagian WhatsApp Nah WhatsApp saya di kunci saya buka dulu ya Kemudian tekan di bagian status saya Kita lihat di bagian bawah Langsung tekan panah di sini Terakhir Tekan tombol kirim di sini Nah part pertama telah proses pengiriman Kemudian kirim kembali di bagian part kedua Karena sekali lagi video tadi terbagi menjadi dua bagian Dan sekarang kita tekan di bagian video part 2 Kembali tekan share Kemudian tekan WhatsApp Tekan status saya Terakhir Lihat ke bawah Tekan tombol kirim Terakhir tekan tombol kirim kembali Nah part 1 dan part 2 telah dikirim Dan sedang proses pengiriman Sekarang kita keluar dari aplikasi ini Kita lihat Sedang proses pengiriman ya teman-teman Kita tunggu dulu beberapa saat Nah setelah terkirim Hasilnya seperti ini teman-teman Ada dua video yang terkirim Tapi bersambung ya Oke kita coba putar ya Jadi video tadi terpotong menjadi dua bagian Bagian part pertama dan bagian part kedua Dan hasil setelah dipasang di status Hasilnya seperti ini Jadi bersambung ya teman-teman Nah demikianlah caranya Semoga video ini membantu teman-teman semuanya Yang mencari informasi tentang bagaimana Cara membuat status panjang Atau status lebih dari 30 detik Di whatsapp Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk di subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh